Kita semua tahu bahwa hutan sangat penting untuk dilestarikan, karena ada banyak manfaat hutan yang berguna agar manusia bertahan hidup. Kelestarian hutan butuh kerjasama semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku bisnis, masyarakat umum, termasuk masyarakat adat. Nah, sekarang kita lihat sebentar pentingnya hutan. Sekarang ini, seluruh dunia mengalami pemanasan global. Salah satu dampaknya adalah perubahan pola musim yang tidak menentu. Akibatnya, cuaca ekstrim, kenaikan air laut, hingga pemutihan karang yang menyebabkan kurangnya ketersediaan ikan di laut. Sehingga, petani sering mengalami gagal panen dan nelayan pun tidak bisa lagi menangkap ikan. Kebutuhan pangan kita ikut terancam. Gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global juga berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Yaitu, konversi hutan menjadi perkebunan dan pertanian yang seringkali dilakukan dengan cara tebang dan bakar habis. Hutan terus berkurang. Salah satu yang paling merasakan dampak ini adalah masyarakat adat. Hidup mereka tergantung pada hasil hutan. Kalau kuantitas hutan berkurang drastis, tentunya hasil hutan yang bisa dimanfaatkan juga demikian. Termasuk unsur hutan untuk obat-obatan. Obat-obatan yang biasa kita pakai juga berasal dari hutan. Di sisi lain, masyarakat adat punya kearifan lokal yang mampu menjaga fungsi hutan. Intinya, ada hubungan saling ketergantungan dengan hutan. Mereka jaga hutan? Hutan jaga mereka. Masyarakat adat juga sering mengalami konflik, terutama terkait kepemilikan lahan. Contohnya, BP Red Plus membantu proses pengukuhan hutan adat desa guguk dan desa batu kerbau di Provinsi Jambi yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wilayah hutan adat. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan mereka dan mitra strategis lain di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya pelestarian hutan dan lahan gambut. Program BP Red Plus lainnya untuk meningkatkan peran serta masyarakat adat, yaitu melalui program bersama yang memberdayakan sumber daya alam melalui masyarakat hukum adat. Program ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Hal lain yang juga menarik, BP Red Plus mendukung adanya radio benor bagi orang rimba di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Provinsi Jambi. Sebagai alat komunikasi yang efektif dan alat bertukar informasi antara masyarakat adat dengan masyarakat umum. Hebatnya lagi, hampir semua penyiarnya adalah masyarakat adat. Sekarang makin jelas kan pentingnya masyarakat adat dalam menjaga pelestarian hutan. Tapi sebenarnya tugas menjaga pelestarian hutan juga menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan hutan, manusia bisa hidup lebih lama lagi di bumi. Terima kasih telah menonton!